Intro Mahkamah Konstitusi memutuskan tidak dapat menerima permohonan perkara perselisihan hasil pemilihan Bupati Kabupaten Luhu Timur tahun 2020 yang diajukan oleh pasangan calon nomor urut 2 Irwan Bakri dan Andi Muhammad Riyo Patiwiri. Putusan tersebut dibacakan oleh Ketua MKN Warusman dengan didampingi 8 Hakim Konstitusi lainnya dalam sidang yang digelar pada Rabu 17 Februari 2021 di Ruang Sidang Pelindung Mahkamah Konstitusi. Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Eni Nur Baningsi maka memenumukan bahwa dalil pemohon mengenai permasalahan mutasi pejabat telah diselesaikan di bawah selu dan tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi duunsur dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan. Selain itu berkenaan dengan keterlibatan ASN hanya terdapat satu laporan dari Erwin R. Sandi yang melaporkan Petrus Franz selaku Kepala Desa Kasintuwu yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau memberikan salah satu pasangan calon sedangkan terhadap laporan lainnya tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan. Sementara terkait kedudukan hukum, Eni menyebut pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Hal tersebut karena seharusnya perbedaan selisih suara antara pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak sebesar 1,5 persen. Namun pada persidang yang berlangsung, selisih suara antara pemohon dan pihak terkait adalah sebesar 9.123 suara atau 5,58 persen. Oleh karena itu menurut Mahkamah, pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan tersebut. Seperti diketahui, pemohon mendalilkan adanya kecurangan yang dilakukan oleh pasangan calon nomor 1, M. Tori Husler Budiman, sebagai petahana. Kecurangan tersebut diantaranya pihak terkait melakukan mutasi pejabat sebanyak 86 orang dalam waktu 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih. Seharusnya pihak terkait digenakan sanksi pembatalan sebagai beserta pemilihan oleh KPU Provinsi atau KIP, Aceh atau KPU, atau KIP Kabupaten Kota. Panji Erawan, Agung Sumarna, MKTV News melaporkan. Terima kasih telah menonton!